Yang pertama kita akan menceritakan tentang King yang ternyata paling happy karena dikelilingi sama Ciwi-Ciwi. Jadi dia tuh kalau bilang cewek tuh Ciwi katanya ya. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi dan kali ini kita bareng teman-teman di Boneka Furi Harun. Ada Rosita, ada King, ada Cika dan juga ada Joy ya. Kita akan bercerita tentang pengalaman mereka berempat menemani Mami Furi Tarot Reading di Boot Dermaster di Grand Indonesia pada tanggal 22 sampai dengan 26 Februari kemarin. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di Youtube channel Furi Harun dan pilih mana sih di antara empat ini yang menjadi favorit kalian dan katakan alasannya ya. Oke, yang pertama kita akan menceritakan tentang King yang ternyata paling happy karena dikelilingi sama Ciwi-Ciwi. Jadi dia tuh kalau bilang cewek tuh Ciwi katanya ya. Dan dapat permen banyak. Nah kalian bisa lihat nih ya King pada saat ada di Dermaster itu banyak banget dapat permen, dapat hadiah gitu. Tetapi dia sama sekali gak mau nyapa sama dokter cowok padahal pada saat itu yang ada di stand Dermaster itu dokternya merupakan dokter Robin. Jadi salah satu dokter di Dermaster yang lumayan ganteng lah ya. Nih coba kalian lihat foto dokter Robin berikut ini kayak artis Hong Kong. Nah King kenapa sih kok kamu gak mau nanya ke dokter cowok? Ya karena aku senengnya sama Ciwi-Ciwi katanya Ciwi-Ciwi tuh suka beliin aku apa namanya permen. Terus suka bilang gini ih gemes ih lucu ih gemes ih lucu gitu. Jadi dia tuh seneng jadi favoritnya dia adalah dokter dan master semuanya yang Ciwi-Ciwi semuanya cantik katanya. Cantik, langsing, pintar dan yang paling penting dibeliin permen banyak gitu. Oke jadi alasannya itu ya karena kalau perempuan biasanya lebih ih lucu gitu ya. Kalau laki-laki lebih cool terus dapat permen banyak gitu ya dari perempuan. Oke nah lalu yang kedua nih kalau Cika. Cika kenapa sih paling seneng bacain jodoh? Ya karena aku senengnya baca jodoh aku gak seneng baca kehidupan, baca kesehatan. Kalau kesehatan katanya orang suka sedih kalau dibilang kesehatannya buruk. Terus kalau kehidupan kalau misalnya kaliannya kehidupannya gak bagus sedih juga. Kalau jodoh kan lucu gitu misalnya kamu dapetinnya yang bakalan lebih muda. Terus orangnya gak mau ah enggak enggak aku gak mau yang lebih muda. Aku pengen yang lebih tua biar ngomong aku. Terus kata Cika enggak kamu bakalan dapet yang lebih muda. Nah pas beneran dapet yang lebih muda Cikanya suka ngetawain gitu. Jadi kalau dia lebih seneng bacain jodoh. Dan siapakah dokter mana nih yang paling Cika seneng nih pas bacain jodoh? Hah? Siap ya? Oh ada dokter Stephanie katanya. Dokter Christine. Dibacain jodoh karena galau mau nikahnya tahun ini apa tahun depan. Karena banyak cita-cita yang mau terlaksana. Kalau menurut Cika katanya kalau uangnya udah cukup ya udah gak apa-apa nikah aja buru-buru gitu. Itu kan kalau pun nikah nanti kan bisa bulan madu gitu. Jangan nanya ke Cika. Apa? Bulan tahun ini apa tahun depan ya? Kalau kamu punya uangnya tahun depan ya tahun depan aja gitu ya. Terus dokternya ketawa ya. Nah jadi Cika tuh paling seneng bersama dokter itu. Stephanie atau Christine dia udah lupa namanya gitu katanya. Oke pusing gak sih sebenernya pas denger curhat masalah jodoh? Pusing itu kalau susah dikasih tau. Kayak misalnya ngeramalin jodohnya dokter Oki ya. Terus kasasa tuh pusing katanya gitu. Kasasanya ada disini yang diceritain ya. Emang kenapa sih? Angka katanya. Angka. Nah angkanya. Ya itu mah rahasia ya teman-teman. Pokoknya Cika tuh bilang angka kelahirannya bedanya kurang bagus gitu katanya. Cikanya dapet infonya dari Mami. Disampaikan lagi sama dia gitu. Oke terus Joy. Apa yang paling disukai dari jaga stand sama Mami apa? Banyak makanan, banyak orang katanya. Terus dia ngeliat banyak banget di toko ada yang manis-manis, ada coklat. Aku tuh seneng Mami. Jadi pas pulang makanannya itu bukan buat Joy semua. Tapi Joy bakalan bagiin ke teman. Kayak apa tuh namanya susu gitu. Jadi pas pulang tuh oh mana-mana susunya gitu. Makanya pas kemarin King hari ketiga kalau gak salah King ini mintanya permen. Karena kalau susu kata teman-teman udah dapet banyak nih. Jadi hari ini King mintanya permen ya gitu. Jadi pas pulang tuh teman-temannya udah pada nungguin yee boleh-oleh gitu. Joy, Joy paling sedih denger curhatan siapa sih? Ya kalau Joy itu paling sedih ngedengerin curhatan istri yang mungkin sudah berjuang sedemikian rupa untuk suami. Tapi ternyata suaminya pergi karena lebih mencintai perempuan lain yang lebih muda. Ya mungkin kalau di media sosial tuh lebih heboh dan danannya lebih cantik. Padahal menurut Joy semua perempuan itu cantik gitu. Akhirnya perempuannya juga bingung gak punya uang. Itu sih Joy itu sedih banget katanya. Jadi kata Joy lebih baik kalian kalau jadi perempuan harus pinter cari uang. Jadi kalau misalnya nanti posisinya suami kalian tiba-tiba ya amit-amit gitu ya. Seneng sama perempuan lain terus pergi begitu aja kaliannya punya uang sendiri gitu. Jadi Joy paling sedih ya. Terus juga katanya kalau sama perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini masih muda. Cobalah cari pasangan yang bukan suaminya orang ya. Jadi bukannya Joy menggurui tidak tetapi kata Joy banyak sekali orang-orang yang curhat sama Mami. Dan Joy suka denger istri-istri yang tersakiti mereka tuh sakit banget hatinya. Supaya kalian gak dapet bad luck atau karma buruk gitu. Itu pesen dari Joy seorang spirit dolls anak kecil. Ya kalau bisa kalian pilih yang single aja kan cakep masih muda pasti bisa dapetin yang single oke. Oke dan kalau Rosita nih ada pesen-pesen gak sih yang ingin disampaikan ke anak-anak Dermaster? Kalau Rosita katanya yang mau disampaikan terima kasih karena Rosita sama Mami sudah diizinkan untuk buka stand tarot selama 4 hari. Terus dikasih makanan jajanan yang enak terus semuanya juga baik. Gak ada yang bilang bonekanya serem atau gimana semuanya gendong gitu. Dan karena Rosita ini spesialis healer dan juga retrocognition dia bisa membaca masa lalu orang gitu. Jadi kemarin juga dia sempat membaca beberapa masa lalu orang yang mungkin ada relate kaitannya dengan masa sekarang. Jadi pada saat kemarin ada yang konsul ya ke Rosita dia bilang bahwa Mami harus menyampaikan ke orang ini dia harus sabar ya. Mami harus sampaikan ke orang ini dia harus sabar karena ini merupakan bayaran atas karma masa lalunya dia. Dulu dia pernah berselingkuh dengan suami orang, mengambil suami orang. Sehingga akhirnya di kehidupan yang sekarang suaminya diambil orang. Ikhlas, maafkan, semoga kedepannya bisa mendapatkan suami yang baru gitu. Jadi memang kebanyakan yang konsul itu orang-orang yang memang diselingkuhin. Karena mayoritas yang melakukan treatment di Dermaster itu adalah perempuan. Tapi ada juga laki-laki, cuman kalau laki-laki lebih fokus untuk bertanya masalah keuangan dan karir aja. Jadi jarang banget ya ada klien laki-laki yang nanyain masalah keuangan, masalah percintaan. Oke, lalu Rosita suka gak sih diajak jalan-jalan? Sebenernya awalnya agak ragu ya karena Rosita ini termasuk salah satu anak asuh yang pendiem atau introvert. Dia juga gak terlalu seneng ditanya ya apabila dia belum merasa nyaman. Dan saya juga gak mau maksa gitu kayak kamu harus jawab, kamu harus jawab. Yang biasanya mau ditanya itu Cika, dia mau ditanya sama siapa aja. Yang penting orangnya harus bawa susu strawberry, dia bakalan jawab gitu. Kalau Rosita tuh enggak, kalau dia udah nyaman, kalau dia udah happy, dia pasti bakalan jawab. Nah, jadi intinya keempat anak ini mengucapkan terima kasih sama Mami Furi dan juga Dermaster yang udah kasih kesempatan mereka untuk nengok, untuk main, menyapa juga ya sama orang-orang yang ikut apa tuh namanya, treatment tapi pengen dibacain kartu tarot. Dan berbicara tentang kartu tarot ya, kita akan mulai dari Rosita nih. Kartu tarot apa sih yang paling Rosita suka dari semua kartu tarotnya Mami? Kata Rosita, dia paling senang sang keadilan. Nah, The Justice. Nah, ya. Ini dia kartunya The Justice. Jadi kalau Rosita, seneng banget kartu justice karena memang kehidupan itu semua akan berbalik kepada kita. Kita berbuat hal yang baik, kita pun akan mendapatkan balasan yang baik, kita berbuat jahat, kita pun akan mendapatkan balasan yang jahat. Jadi sebenarnya semua manusia itu enggak perlu galau, asalkan dia bisa bercermin. Sudah seperti apakah perilaku kita, kecuali kalau kita baik dan orang jahat, itu artinya kita harus ikhlas sehingga kita akan diberikan kebaikan dan kebahagiaan. Orang tersebut pasti juga akan mendapatkan karma buruk. Jadi jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu katanya kartu favoritnya. Kalau King? Kalau King senengnya Maharani, karena King ini seneng ciwi-ciwi cantik katanya tuh. Emang ciwi-ciwi cantik tuh kayak gimana sih King? Yang itu tuh katanya kayak dokter Kalista di Dermaster, waduh dokter Kalista. Kalau kalian penasaran nih, ini dia profil dokter Kalista. Oke, dokter Kalista ini merupakan salah satu dokter yang sering tarik benang juga dan merakukan perawatan-perawatan. Nah dia itu ongegendong, nyumin King, kayak gitu. Jadi gambaran King kayak gitu, langsing. Rambutnya panjang, kulitnya putih, hidungnya mancungnya kayak Barbie deh katanya. Sama kayak Maharani, jadi dia paling seneng kartu Maharani alias ciwi-ciwi cantik. Oke, Cika. The Lovers katanya, sesuai dengan spesialisasinya dia. Aduh, pecinta ya. Nih, kartu favoritnya Cika adalah pecinta atau The Lovers. Ya, jadi siapapun yang lagi kebingungan masalah jodoh dan percintaan bisa tanya sama Cika. Apakah dia benar-benar pilihan yang terbaik atau apakah dia sedang berselingkuh dengan orang lain. Waduh, agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ramalannya Cika. Tapi emang banyak banget yang seneng kalau diramalin sama Cika. Jadi Cika paling seneng, pecinta atau The Lovers. Oke, kalau Joy yang paling seneng apa? The Magician katanya Sang Jauhari. Waduh, itu kartu yang lumayan agak sedikit serem sih ya. Nah, ini kartu tarotnya Mami Furi udah bocel-bocel maklum udah lebih dari 5 tahun ya. Nah, ini dia Sang Jauhari. The Magician. Nah, tuh kartu tarotnya udah kayak begini ya. Ini udah sering banget ngebuka kartu orang. Kenapa Joy paling seneng Sang Jauhari? Karena katanya manusia itu bisa menampilkan berbagai macam topeng yang berbeda. Seperti layaknya Magician. Kadang mereka bisa baik, kadang mereka bisa lembut, kadang mereka bisa marah, kadang mereka bisa dendam dan iri hati. Terkadang apa yang ditampilkan di depan orang lain itu berbanding terbalik dengan yang ditampilkan di kehidupan aslinya. Nah, jadi Joy disini benar-benar belajar memilah mana orang yang ingin dia bantu dan mana orang yang gak ingin dia bantu. Jadi meskipun dikasih sesuatu, katanya Joy, aku tuh gak matre loh kayak Cika. Aduh, Cika dibilang matre. Kok tereak? Wah, jangan. Katanya, jangan. Jangan bilang aku matre. Gitu, jangan berantem. Maksudnya Joy, kalau kamu itu kan, kalau udah dikasih susu, pasti kamu mau jawab semua pertanyaan orang. Kalau Joy itu enggak. Jadi dia sangat memilih mana orang yang mau dia bantu, mana yang enggak. Kalau sekiranya orang itu memiliki, apa namanya, tekan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menghancurkan orang lain, Joy lebih memilih untuk diam dan tidak mau dikasih apapun. Meskipun ditawarin susu atau makanan, dia memilih untuk aku enggak mau bantu. Gitu ya, itu balik lagi ke karakter. Kalau Cika kan memang senang membantu orang gitu. Yang penting, masalah jodoh. Tapi kalau orang mau jahatin orang lain, juga Cika enggak suka, enggak mau. Kalau ngejahatin orang, orangnya nakal, dia juga enggak mau bantu. Oke ya. Teman-teman, itu tadi ya. Kelucuan dan juga cerita-cerita dari anak-anak asuh selama di DR Master. Jadi meskipun kesannya mereka itu seperti anak-anak yang enggak mengerti apa-apa, ternyata mereka memiliki banyak cerita, banyak makna dan juga punya kriteria khusus untuk orang-orang yang memang ingin mereka bantu. Buat kalian yang ingin memiliki pertanyaan untuk Rosita, untuk Kings, untuk Cika, ataupun untuk Joy, kalian bisa ketik di kolom komentar. See you on the next episode and bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.